Kelas 11 kurikulum merdeka akan lanjut pada halaman 105 yaitu bagian enrichment melanjutkan cerita tentang the necklace Nah disini kemarin sudah dilanjutkan sekarang kita lanjutkan yang paragraf berikut Nah Mathilde, kita disini sudah diperkenalkan salah satu tokoh ya Tokoh yang digambarkan di gambar sebelumnya pada paragraf sebelumnya Bahwa ada seorang wanita yang cantik yang terlahir miskin Nah disini diperkenalkan namanya adalah Mathilde Nah Mathilde menderita tanpa henti Merasa dirinya itu dilahirkan untuk menikmati seluruh kelezatan dan kemewahan Nah dia merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri ya Nah sekarang kita sudah memperoleh dua orang tokoh yang pertama yaitu istri suaminya yang seorang pegawai pemerintahan di Departemen Pendidikan Pegawai Rendahan ya Dan istrinya bernama Mathilde yang merupakan tokoh utama pada cerita ini Nah kita lanjut, dia sedih melihat tempat tinggalnya Nah jadi disini kita akan diperkenalkan dengan setting tempat tinggal si Mathilde ini Pada dindingnya yang kosong, jadi dinding rumahnya kosong Kalau orang-orang kaya disana di Paris itu, settingannya di Paris Kedinding rumahnya dipenuhi oleh gambar-gambar atau lukisan-lukisan orang-orang terkenal Kemudian, nah jadi kosong artinya itu orang miskin ya Kepada kursi-kursinya, ya pada kursi-kursinya yang lusuh Dan kepada tirai-kursinya yang jelek, tirai rumahnya ya Semua hal itu yang bahkan tidak disadari oleh wanita lain yang berserata yang sama Menyiksanya dan membuatnya marah Nah jadi hal-hal kecil seperti itu, yang di rumahnya itu Tidak diperhatikan oleh orang-orang yang seteratannya sama Tapi bagi dia itu menyiksa Dan perlu kamu ketahui bahwa Mathilde ini tidak orang terlalu miskin Terlalu orang miskin-miskin banget ya Karena dia memiliki seorang asisten rumah tangga Siapa itu? Nah ini dia Melihat seorang petani kecil Ya asal Breton ya Yang mengerjakan seluruh pekerja rumahnya Yang sederhana membangkitkan penyesalannya dan Penyesalannya yang menyedihkan dan impian-impian mimpi-mimpinya yang membingungkan Nah jadi dia tidak terlalu miskin ya Artinya ada orang yang membantunya Dia membayangkan pada ruang depan yang sunyi Digantung dengan permandani oriental Nah kenapa permandani oriental? Permandani oriental ini adalah permandani yang asal Cina Permandani ini waktu itu harganya sangat mahal Nah diterangi oleh tempat lilin perunggu yang tinggi Nah jadi salah satu apa namanya Ciri orang kaya itu ada permandani oriental dan ada lilin perunggu yang tinggi Dan dua orang bujang berjalan selutut yang tidur di kursi berlengan besar Kursi lengan kursinya juga harus berlengan besar itu ciri-ciri orang kaya Nah dibuat mengantuk karena panas kompor yang menyengat Dia membayangkan ruang resepsi yang panjang yang dihiasi sutra kuno Nah itu untuk di bagian rumahnya yang lain ya Ada sutra kunonya Lemari kecil berisi barang-barang antik yang tak ternilai harganya Dan ruang resepsi kecil ya Yang beraroma menyengat Yang dibuat ya dibuat untuk mengobrol Berbincang-bincang pada pukul 5 dengan teman-teman dekat Dengan pria-pria terkenal dan dicari-cari Nah itu yang bayangannya Yang membuat iri semua wanita Dan semua wanita dan perhatian yang mereka inginkan Nah itu dia gambaran bayangan yang dimiliki oleh si Matilde Nah barangkali untuk kali ini sampai disini dulu Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax